Selebgram Fujianti Utami Putri alias Fuji menghadiri gala premier film Laura yang digelar di kawasan Kuningan pada Senin, 9 September 2024. Dilansir dari video yang diunggah akun TikTok Hobah pada Selasa, 10 September 2024, Fuji terpantau hadir di acara tersebut bersama Erika Carlina. Fuji tampil semi-formal mengenakan tank top warna hitam berlapis jazz oversize warna abu-abu yang dipadukan dengan celana panjang warna senada. Pakaian tersebut diserasikan selegram berusia 21 tahun tersebut dengan sneakers, handbag warna putih, dan kalung emas berbandul mungil. Penampilan anak bungsu Haji Faisal dan Dewi Zuhriyati ini pun makin terlihat paripurna dengan riasan natural dan tatanan rambut simpel diikat satu. Selanjutnya, dilansir dari unggahan akun TikTok ini, tampak juga momen ketika Fuji berinteraksi dengan penyanyi Naura Ayu di dalam studio bioskop. Momen ketika Fuji hadir di gala premier film Laura ini pun viral. Videonya telah ditonton ribuan kali dan sudah dibanjiri ratusan komentar dari warganet. Tak sedikit warganet yang salah fokus dengan penampilan Fuji. Warganet menyebut Fuji mengeluarkan aura mahal saat bertemu Naura Ayu. Waduh Fibes mahal itu Fuji sama Naura, ujar warganet. Aura mereka positif Fibes banget ya, imbu warganet. Adik cantik banget, Fuji warganet. Fuji pas senyum nunduk cantik banget sih, timpal warganet. Selain itu selegram Fuji utami kembali menjadi sorotan. Hal ini terkait kasus penggelapan uang dilakukan mantan asistennya. Nama Fuji terus dikenal setelah kematian Vanessa Angel dan juga suaminya Bibi Ardiansyah. Kuasa hukum Fuji anti-utami alias Fuji, Sandi Arifin mengungkapkan kelanjutan kasus penggelapan uang oleh mantan Menier. Seperti diketahui, kasus penggelapan oleh ex-Menier Fuji, Batara Ageng, bah, kini tengah ditangani kepolisian. Batara Ageng juga telah ditetapkan sebagai tersangka setelah mengaku membawa kabur uang milik Fuji senilai Rp1, 3 miliar. Sandi Arifin mengatakan, kasus kliennya saat ini sudah dilimpahkan kekejaksaan. Sedangkan pihaknya saat ini tengah menunggu konfirmasi dari Jaksa Penuntut Umum, JPU, mengenai penjadwalan sidang. Kasus Fuji itu terakhir sudah dilimpahkan kekejaksaan, terus kemudian dalam waktu dekat kami menunggu konfirmasi dari Jaksa Penuntut Umum kapan disidangkannya, ujar Sandi Arifin, dikutip dari Youtube Cumi Cumi, Selasa, 3 September 2024. Disebut Sandi Arifin, bahwa Fuji nantinya juga bakal siap jika diminta hadir di persidangan sebagai korban. Tak hanya itu, saksi-saksi yang mengetahui permasalahan itu juga sudah disiapkan oleh pihak Fuji. Yang pasti dari klien kami bila nanti ada panggilan resmi untuk proses persidangan sebagai korban, insya Allah akan hadir berikut dengan saksi-saksinya, jelas Sandi. Bahkan ayah Fuji, Haji Faisal lupanya juga bakal mendampingi sang anak di persidangan. Meskipun tadi minta untuk menjadi saksi dalam kasus Fuji. Kasus Fuji itu terakhir sudah dilimpahkan kekejaksaan, terus kemudian dalam waktu dekat kami menunggu konfirmasi dari Jaksa Penuntut Umum kapan disidangkannya, ujar Sandi Arifin, dikutip dari Youtube Cumi Cumi, Selasa, 3 September 2024. Disebut Sandi Arifin.